Fia Fallen akui punya hubungan spesial dengan Cefra Yolandi. Dia orangnya soleh dan baik. Tribunews.com, Jakarta. Pedangdut Fia Fallen sempat mengunggah sebuah foto dirinya di Instagram bersama seorang lelaki yang diketahui bernama Cefra Yolandi, dengan latar pantai. Pose yang terlihat pun sangat mesra. Dalam foto tersebut Fia Fallen bergandengan tangan dengan Cefra Yolandi dan saling bertatapan, saat duduk di pinggir pantai. Foto tersebut menjadi viral lantaran selama ini Fia Fallen jarang sekali mengunggah foto bersama dengan seorang lelaki spesialnya. Fia angkat bicara soal foto mesranya dengan Cefra. Ia mengakui sudah mengenal lelaki tersebut sejak lama karena sama-sama berada dalam satu label. Apa ya? Aku emang ya kenal udah lama tapi baru deketnya gara-gara pas duet kemarin, kata Fia Fallen ketika ditemui di kawasan Jakarta, belum lama ini. Wanita berusia 29 tahun itu mengatakan, dirinya memang punya hubungan khusus dengan Cefra. Tapi, keduanya memang jarang mengumbar di depan publik dan media sosial. Ya udah dijalanin ajalah hubungannya dengan Cefra. Ucapnya, alasan pelantun, sayang, itu melabuhkan hatinya kepada Cefra. Dikarenakan ia menilai kekasihnya adalah pria yang baik. Dia, Cefra, baik orangnya, sayang sama keluarga, terus soleh. Pokoknya baik, ungkap wanita bernama asli Maulidia Octavia itu. Fia Fallen mengakui, usianya dengan Cefra Yolandi berbeda 3 tahun. Ia mengatakan kekasihnya lebih tua dari dirinya. Ya justru emang harusnya cowok lebih tua dari perempuan. Ujar Fia Fallen, pelantun, sayang, Fia Fallen akan menikah. Amin doain ya. Tribunews.com, Jakarta. Pedangdut Fia Fallen menjadi sorotan publik atas hubungan spesialnya dengan pria bernama Cefra Yolandi. Hingga saat ini, Fia Fallen belum memberikan pernyataan bahwa dirinya dengan Cefra sudah resmi berpacaran. Namun, mereka mengakui punya kedekatan spesial. Kami kenal karena satu label, tapi mulai dekat ketika duet, kata Fia Fallen ketika ditemui di kawasan Jakarta, belum lama ini. Mengingat usianya sudah 29 tahun, apakah Fia sudah memantapkan hati untuk menikah bersama Cefra? Ia meminta hal tersebut didoakan agar menjadi kenyataan. Doain aja, sekarang ya kami jalani aja dulu, ucapnya. Mengenai target menikah, pelantun sayang tersebut belum memiliki target menikah dalam waktu dekat. Ia ingin menjalani kehidupannya sesuai dengan jalan Tuhan. Kalau target untuk nikah sih sebenarnya ya sedapetnya aja. Kalau udah siap semuanya ya nikah. Cuma kan kita nggak ngerti ke depannya kayak gimana jadi ya udah jalanin aja, jelasnya. Selain itu, alasan belum mau menikah dalam waktu dekat. Dikarenakan wanita bernama lengkap Maulidia Octavia itu masih sibuk bekerja, dan punya tanggung jawab menghidupi keluarganya. Karena kan aku anak pertama masih mikirin semuanya. Adik-adik aku, keluarga aku, banyaklah, tabungan belum ada. Adikku juga masih pada belum nikah semua. Masih banyak yang dipikirin, katanya. Kabarnya, Via Fallen akan melepas status lajangnya pada Oktober 2021 dengan Cefra Yolandi. Namun, ia tidak membantah dan juga membenarkan kabar tersebut. Doainya yang terbaik, menikah Oktober 2021. Aduh ya Allah amin ha ha. Ujar Via Fallen. Ari Puji Waluyo Ari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!